Intro Ya jadi sembelit tuh sering pada orang hamil, itu bener Patut diwaspadai apabila sudah seminggu gak BAB sama sekali Dan tidak kentut juga, tidak buang gas juga, itu berbahaya Atau nyeri yang hebat pada saat mau BAB, misalnya tapi gak bisa keluar BABnya Nyeri sepanjang waktu, itu juga perlu diwaspadai Dan harus berobat ke dokter Halo Mams, sebelum kita lanjut ke video berikutnya Kita subscribe dulu ya, dan nyalakan tombol loncengnya Jadi gerakan ususnya ibu hamil tuh beda sama gerakan orang yang tidak hamil Jelas bahwa ada tekanan di perutnya, ada BAB disitu Itu menekan ke saluran cerna Sehingga saluran cerna itu sendiri gerakannya jadi lebih males ya Lebih-lebih lambat gerakannya Berbagai hormon pada kehamilan, itu juga mempengaruhi gerakan dari usus Itu ada, ada banyak hormon-hormon yang naik, yang tinggi pada kehamilan Misalnya beta HCG, itu ada beberapa hormon-hormon tertentu yang memang berpengaruh terhadap pergerakan atau motilitas dari usus Sehingga ada tekanan, gangguan pergerakan, itu bikin orang jadi semblit Dan belum lagi kalau ibu hamil tuh orang yang diem terus, gak ada gerakan Aduh mual, aduh capek, duduk terus Nah itu makin lagi semblit ya Makanan juga, males makan, ini itu, makanannya gak mengandung serat Bisa bikin makin semblit Itu memang lebih, cenderung lebih, memang lebih banyak pasien-pasien hamil yang semblit Wah itu bisa hati-hati Ada obat yang boleh, ada obat yang gak boleh pada orang hamil Jadi, itu mesti dikonsultasikan kepada dokter penyakit dalam atau dokter kandungan itu kalau seperti itu Jadi, kita perlu melihat obat-obat itu boleh apa gak sih pada orang hamil Semua obat ya, gak cuma obat pencahar Yang aman adalah minum air putih yang cukup Makan-makanannya mengandung serat yang tinggi Minum jus yang mengandung serat tinggi Terus, yogurt itu boleh loh yogurt pada orang hamil Terus, olahraga Senam hamil Itu bisa memperbaiki Motilitas atau pergerakan usus pada orang hamil Pencahar yang aman pada orang hamil Ya, yang mengandung serat yang tinggi Lactulosa misalnya itu aman buat orang hamil Jadi, ada obat-obat yang umumlah dijual di pasaran itu yang mengandung lactulosa atau serat tinggi memang Nah, itu bisa dikonsultasi oleh orang hamil Produk-produk yang melancarkan BAB itu, itu juga aman sih untuk orang hamil Kalau udah seminggu gak buang air besar itu berbahaya ya Apalagi kalau ususnya udah gak berbunyi lagi Udah gak akan tuh, tuh patut lompat ke dokter Takutnya ini leus Ileus bener-bener mati tuh ususnya Bukan mati, bener-bener mati Bukan tapi Diam aja dia gak mau gerak sama sekali Atau apakah ada sumbatan misalnya Ada sumbatan tertentu misalnya terjepit ususnya oleh kandungannya dan sebagainya Bisa aja Kasus seperti itu Dan itu jarang, memang jarang tapi harus dibawa ke dokter Sampai dibawa ke dokter bedah mungkin Cara menghindari adalah olahraga Makan tinggi serat Dan aktif bergerak, aktif olahraga Makan lang yang malu-sarap Makan lang seimbang Jangan lupa like, share dan subscribe ya